Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan headlini sepukul 20. Di tengah padatnya agenda kampanye akbar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan penghormatannya terhadap Sang Proklamator Republik Indonesia dengan mengunjungi Tugu Bung Karno di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah terhubung bersama kami langsung oleh reporter Glory Nata dari Tugu Bung Karno. Glory, apa pesan yang disampaikan Surya Paloh melalui kunjungan di Tugu Bung Karno? Ya Egan usah membakar semangat para kadernya di DPW Partai Nasdem Kalimantan tadi sore. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melanjutkan agenda dengan kunjungannya di Tugu Bung Karno yang ada di langkai Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini tentu saja tujuannya adalah untuk memberikan penghormatannya dan juga sebagai apresiasinya kepada para pendiri bangsa. Salah satunya adalah Sang Proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Yang mana sama halnya dengan tahun 2019 yaitu pada saat kampanye akbar 5 tahun lalu Surya Paloh juga mengunjungi Makam Bung Karno untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan di sana dan tentu saja terlihat bahwa ada kedekatan secara emosional dan juga batinia antara Surya Paloh dengan Sang Pendiri Bangsa. Dan tadi kegiatan Surya Paloh di sini adalah diawali dengan mengheningkan cipta, membuka mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan kemudian dilanjutkan dengan penyalaan obor. Nah, Eganan juga pemirsa penyalaan obor ini tentu saja sebagai simbol bahwa Partai Nasdem terus menjalankan cita-cita dan juga gagasan dari Sang Pendiri Bangsa dan Partai Nasdem terus akan bertekad mengawal demokrasi Republik Indonesia ini sama halnya seperti menjaga barah api yang tidak akan pernah padam. Selain itu juga kunjungan Surya Paloh di Tugu Bung Karno ini juga sekaligus ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Tugu Bung Karno ini adalah lambang dari cita-cita leluhur yaitu 66 tahun yang lalu Soekarno memiliki visi untuk menjadikan atau mencanangkan kota Palangkaraya ini sebagai pengganti ibu kota negara. Karena di Indonesia hanya ada dua raya yaitu DKI Jakarta Raya dan juga kota Palangkaraya. Sehingga Surya Paloh ingin masyarakat dan juga seluruh kader-kadernya khususnya di DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah ini tidak melupakan sejarah karena selama ini visi dari Soekarno ini dijadikan oleh Partai Nasdem sebagai guidance atau pemandu untuk membangun Partai Nasdem terlebih lagi membangun Republik Indonesia ini. Dan tadi juga Surya Paloh menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kota Palangkaraya terlebih lagi di Kalimantan Tengah. Dan berikut ini pernyataan dari Surya Paloh dan juga Willy Aditya. Tempat ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya. bagaimana herwiknya para pejuang bangsa kita. Dan secara khusus digambarkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno sekaligus proklamator bangsa kita yang terus-menerus mengajak rakyatnya, bangsanya untuk mempunyai kepercayaan pada dirinya sebagai satu bangsa. Bahwasanya kita bangsa yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh apa yang kita milikin sebagai sebuah bangsa. kita berdaulat di bidang politik, ekonomi dan tentu berkepribadian ala Indonesia. Pikiran-pikiran besar Bung Karno inilah yang tetap up to date sepanjang masa ini. itulah kenapa ketika Bung Karno mengingatkan kita sebagai satu bangsa. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu melupakan suatu hal yang dikonstatir oleh Bung Karno dan itu tepat sekali. Tidak ada kita hari ini sebagai satu bangsa tanpa proses perjalanan sejarah yang kita lalui. Khususnya sebagai kita bangsa yang telah merdeka. 66 tahun yang lalu Bung Karno juga memberikan inspirasi pada masyarakat di seluruh Kalimantan Tengah ini. Bahkan memberikan katakanlah gambaran betapa potensinya strategisnya tempat ini. Tempat yang amat sangat tepat dianggapnya. Bahkan untuk menjadi pengganti ibu kota yang ada. Simbol bagaimana kita tidak pernah melupakan sejarah. Pak Sudha menegaskan pada kita dedikasinya gagasannya bahkan pengorbanan apa yang sudah dilakukan Bung Karno, Bung Hatta, Sahrirta, Malaka, dan kawan-kawan itu menjadi tatakan penting bagi kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Perhatian di sini bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi basis suara dari pemenangan Partai Nasdem, terlebih lagi dari pemenangan Anies dan juga Muhaymin. Sehingga diharapkan di DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah ini bisa menang besar nantinya dipilek dan juga pilpres dan juga bisa mengalami eskalasi yang signifikan dalam target pemenangan. Tadi juga sempat disoroti oleh Surya Paloh terkait dengan kondisi dinamika politik saat ini yang menyatakan bahwa Surya Paloh menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini masih butuh supervisi dan Partai Nasdem lah yang bertekad untuk mengawal demokrasi jalannya demokrasi di Indonesia khususnya pada saat perhelatan pemilu 2024 mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.